Perairan Pantai Wisata di Desa Sungai Jawi, Kecamatan Mantan Hilir Selatan di Kabupaten Ketapang menjadi sumber pencarian warga setempat. Jedah, salah seorang warga Desa Sungai Jawi Ketapang menyebutkan, sumber penghasilan warga selain menjadi nelayan, kaum perempuannya juga banyak yang mencari kerang, baik jenis bulu kerang puih dan ale-ale. Jedah, salah seorang pencari kepah mengatakan proses pencarian kerang di posisir Pantai Sungai Jawi kerap dilakukan warga saat kondisi perairan surut. Sebab dalam kondisi surut, perbukaan air bisa terlihat jelas, kerang yang dicari lebih mudah dan didapat hanya menggunakan parang atau alat. Pekerjaan pencarian kerang ini tidak hanya ditekuni kaum perempuan saja, melainkan banyak anak-anak ataupun remaja yang ikut mencari kerang di wilayah pesisir Pantai Ketapang. Ia mengatakan dalam sekali turun mencari kerang, rata-rata penghasilan hasil menjual kerang tidak menentu. Biasanya paling banyak 100 ribu dan paling sedikit 35 ribu. Saat ini kondisi cuaca di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang kerap berubah-ubah, apalagi saat musim angin barat dan ombak besar, tapi tidak menghalangi warga yang mencari kerang sebab lokasi pencarian kerang tidak terkena gelombang air laut. Jeddah juga mengatakan ia dan keluarganya sudah tahunan mencari kerang di bibir pantai. Tidak seperti sebagian warga lainnya masih bisa berkebun dan hasilnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan ia sampai saat ini hanya mencari kerang bersama kedua anaknya dan hasilnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.